Di Mekah, stasiun Mekah, Masya Allah, Alhamdulillah Baru baik, ya Alhamdulillah saya sudah terhubung dengan Bapak Sun yang dari Magelang Penjual SD Candaan Gus Miftah di acara Magelang bersalawat membawa kisah yang tak terduga Dalam video yang ramai diperbincangkan, Gus Miftah melontarkan candaan dengan menyebut seorang penjual SD Di musim hujan, di caci diban umum, berhujung diperbutkan untuk berangkat pergi umroh oleh orang-orang Ucapan ini memicu berbagai reaksi, mulai dari kritik pedas hingga pembelaan dari pendukung setianya Banyak pihak menganggap candaan tersebut kurang berkenan Terutama karena menyentuh profesi yang mulia, mencari nafkah halal Tak heran, tokoh agama seperti Ketua Mui, Ki Haji, Kolil Nafis, dan Ustadz Salim, Avila ikut angkat suara Mereka menegaskan bahwa menghormati siapapun, apalagi orang kecil yang berjuang dengan cara halal adalah hal yang wajib Namun, cerita ini mendapat plot twist yang bikin haru Ustadz Muhammad Fahrurazi Ansar, dari Sekolah Tafizul Quran Markas, Hijrah Indonesia atau MHI Makassar memberikan kejutan manis Memberangkatkan sang penjual SD, Pak Suhanci Untuk umroh gratis Keputusan ini diumumkan melalui Instagram pada Selasa 3 Desember Penjual SD akan diumrohkan gratis Bismillah, hadiah umroh awal Ramadan untuk Bapak Penjual SD Tulis Ustadz Fahrurazi Langkah ini sonta mendapat sembutan hangat dari netizen Salah satu komentar menyentuh berbunyi Luar biasa rezeki Pak Sunhazi hari ini Penjual SD yang digoblok-goblokin si Miftah Tuhan memang punya cara unik buat ngangkat derajat hambanya Alih-alih tenggelam dan Alih-alih tenggelam dalam kontroversi Pak Sunhazi justru mendapat berkah luar biasa Kisahnya mengingatkan bahwa hidup selalu punya kejutan Siapa sangka dari candaan yang dianggap miring Jalan ke tanah suci terbuka lebar Semoga perjalanan Pak Sunhazi menjadi umroh yang penuh makna Sekaligus menginspirasi kita semua Untuk lebih menghargai setiap perjuangan kecil yang besar Artinya di mata Tuhan Terima kasih telah menonton!